Intro Departemen Pendidikan dan Pelatihan Umum DPP LDII menyelenggarakan Sekolah Pamong Indonesia atau SPI untuk memperkuat dan menggali pendidikan karakter peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan diikuti oleh 77 peserta pamong perwakilan dari PONPES Binaan LDII Sejabodetabek di Pondok Pesantren Minhajur Rashidin, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP LDII Baseng menyampaikan bahwa pamong memiliki peranan strategis dalam mengembangkan dan memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Jadi ini sekarang kita sudah memantuki tahap ketiga Sekolah Pamong Indonesia. Dari tahap-tahap sebelumnya, tahap pertama, tahap kedua sudah dilaksanakan. Khusus untuk tahap ketiga ini, fokusnya adalah untuk meningkatkan kemampuan konseling. Ia mengatakan kunci keberhasilan sebuah pendidikan karakter profesional religius melibatkan berbagai aktor, meliputi peserta didik sebagai input, pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, pamong, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai pelaksana. Sementara outputnya adalah peserta didik yang memiliki karakter teri sukses generasi penerus, yakni alim fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri, serta enam tebiat luhur, yaitu jujur, amanah, mujihid-muzihid, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Seorang pamong harus memiliki kemampuan dasar di dalam hal mengajar. Lalu kemudian seorang pamong juga harus memiliki kemampuan mengasuh, karena anak-anak didik peserta santri ini intinya mereka diasuh oleh pamong itu. Pamong itu ibaratnya dia berperan mungkin sebagai pengganti orang tua di rumah, sehingga dia harus bisa menyelami kejiwaan daripada santri atau anak didik, sehingga dia bisa memberikan pengasuhan yang baik. Ketua Umum DPP LDII Chris Wanto Santoso menyampaikan bahwa tercapainya SDM Profesional Religius merupakan sebuah keharusan. Setelah dilakukan survei dari 267 satuan pendidikan, ditemukan fakta bahwa pendidikan karakter yang hilang justru berada di tingkat stakeholder. Jadi konsepnya adalah sebagaimana tagline yang dihasilkan sejak Rakernas yang lalu, terus kemudian diperkuat dalam UNAS, itu adalah SDM Profesional Religius. SDM Profesional Religius ini adalah SDM memang kita siapkan dalam rangka menyambut Indonesia Mas tahun 2045, khususnya bonus demografi menuju Indonesia Mas 2045. Nah, salah satu di antaranya kita melakukan survei terhadap 267 satuan pendidikan, ternyata yang kurang, yang hilang itu adalah justru pendidikan karakter untuk stakeholder. Kalau untuk peserta didik sudah dilakukan pendidikan karakter, tapi bagaimana peserta didik bisa menjadi baik ketika stakeholder-nya sendiri tidak pernah menerima pendidikan karakter. Maka dengan dasar itulah kami membuat dua hal yang cukup penting dan saling keterkaitan. Yang pertama di Motori Pak Basengi kita membuat kondok karakter, aplikasi, platform aplikasi berbasis digital, komputer, internet, yang bisa diakses oleh siapapun, yaitu tentang konsultasi, diskusi, tentang permasalahan-permasalahan, pendidikan karakter yang kita sebut sebagai kondok karakter. Yang kedua, langkah keduanya itu adalah mendirikan sekolah Pamong ini. Ia menegaskan bahwa posisi Pamong sangatlah strategis dalam menggantikan posisi orang tua dalam mendidik peserta didik. Selain itu, para stakeholder perlu juga untuk diberikan arahan agar dapat saling terintegrasi dalam pembentukan pendidikan karakter. Pondok-pondok kita, satuan-satuan pendidikan kita terutama yang burting, itu kan dia sebagian besar waktunya kan di sekolah, bukan di rumah. Nah, Pamong ini adalah orang yang menggantikan posisi orang tua melakukan pendidikan sehari-hari, terutama pendidikan karakternya. Maka itu menjadi sangat penting. Apakah Pamong aja enggak? Nanti orang tua pun juga akan kita lakukan hal yang sama. Sehingga ketika pulang itu tune in. Antara kepala sekolah, guru, Pamong, yayasannya, itu semua akan kita lakukan pendidikan. Memang kita belum bisa melakukan di daerah-daerah, semua masih terpusat. Yang harapkan kita, ini akan menjadi awal untuk kemudian di daerah-daerah, kayak TOT lah mereka nanti bisa melakukan hal yang sama di daerah-daerah. Melalui Sekolah Pamong Indonesia, Chris Wanto mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kualitas SDM profesional religius di Indonesia. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan di pusat, namun dapat juga dilakukan di daerah-daerah. Pamong, agen berubah, Pamong, semangat baru, Pamong, dan semangat baru. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.